Di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim, ada satu pernyataan dari Baginda Nabi Muhammad SAW agar Sayyid Qasim datang ke Madinah untuk bertemu dengan Baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu ini artinya ziarah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian di dalam mimpi itu Baginda Nabi Muhammad SAW meminta Sayyid Muhammad Qasim untuk datang ke Mekah bersyukur kepada Allah SWT. Saya yang kebetulan bertemu langsung dengan Sayyid Muhammad Qasim, datang ke Pakistan, bicara di rumahnya, tinggal di rumahnya selama kurang lebih 15 hari, banyak bertanya tentang mimpi-mimpi beliau yang masih samar-samar. Salah satunya adalah soal mimpi tadi. Saya pribadi ada semacam sedikit punya feeling, punya insting, bahwa Sayyid Muhammad Qasim masih belum terbuka 100% tentang mimpi itu. Dalam Alhamdulillah, Alhamdulillah, ketika kami dalami, kami bertanya, ternyata beliau terbuka bahwa mimpi yang disampaikan tersebut belumlah lengkap seperti yang sesungguhnya terjadi. Kenapa demikian? Karena beliau tidak ingin dianggap seolah-olah berkeinginan seperti itu. Dan beliau mengatakan pada saat itu, belum saatnya ketika mulai penyebaran mimpi ini. Karena akan tidak efektif lah penyebaran mimpinya. Baik, bagaimana sih yang sesungguhnya mimpi tersebut lebih lengkap? Dan ternyata ketika kami pancing, Sayyid Muhammad Qasim, apakah pada saat Anda datang hijrah ke Madinah, dipanggil oleh bagina Nabi Muhammad SAW dalam mimpimu, apakah dirimu diikuti oleh banyak orang? Beliau mengatakan, iya. Alhamdulillah. Saya bertanya lagi, Apakah jumlahnya Anda bisa hitung kurang lebihnya? Dia bilang, bisa. Berapa jumlahnya yang mengikuti Anda pada saat Anda ke Madinah? Beliau bilang, ratusan, kurang lebih ratusan. Saya tidak tahu persis jumlah, tetapi saya tergamarkan dalam mimpi ratusan. Saya katakan lagi, bukan ribuan, bukan ratusan. Alhamdulillah. Berarti ini kedua yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian, saya tanya lagi. Apakah di antara ratusan orang yang ikut dengan dirimu saat ke Madinah itu, orang yang kamu kenal? Yes. Dia bilang, orang yang saya kenal dan saling mengenal di antara kita semua yang ikut. Alhamdulillah. Berarti artinya, ini adalah insya Allah orang-orang yang sudah yakin dengan Syed Muhammad Qasim. Lalu, kemudian saya bertanya lagi. Pada saat momentum apa Anda disuruh ke Madinah? Beliau mengatakan, pada saat musim haji. Alhamdulillah, ini pun juga menjelaskan kepada kami yang sesungguhnya. Saya bertanya lagi. Apakah orang-orang yang mengikutimu ini juga ikut ke Mekah ketika dalam mimpimu mengatakan, baginda Nabi Muhammad SAW, Anda supaya datang ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah SWT. Syed Muhammad Qasim, iya, saya diikuti oleh mereka semua. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti semakin jelas ini. Saya bertanya lagi. Apakah dari orang-orang ini yang mengikutimu seratusan orang ini dan orang-orang yang mengenal ini, ingin membayatmu? Dia bilang, iya. Apakah orang-orang ini memaksa dirimu untuk membayat? Dibayat? Iya. Bahkan, saya hampir dipukul oleh seseorang, dipaksa untuk dibayat. Bahkan, tadinya ada orang yang tidak dikenal. Syed Qasim bertemu dengan orang yang tidak dikenal, juga memaksa untuk berbayat. Tapi beliau tidak mau. Dan orang itu tidak berhasil membayat saya. Namun, orang yang dikenal itulah yang membayat beliau. Alhamdulillah, ini satu penjelasan yang luar biasa. Rekan-rekan sekalian, dimanapun berada, Anda mohon tidak mentertawakan. Karena ingat, mimpi dari Allah SWT Jauh lebih otoritatif, jauh lebih benar daripada pernyataan siapapun. Daripada penglihatan. Bahkan, Gus Baha mengatakan, kebodohan manusia itu karena melihat. Melihat itu mengakibatkan berbagai pendapat. Berbagai perbedaan pendapat. Tetapi, mimpi yang baik dari Allah pasti dijamin kebenaran. Karena semua dikendalikan oleh Allah SWT. Inyat, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, petunjuk dari Allah SWT setelah aku wapat, tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi. Mimpi yang baik dari Allah SWT. Jadi, ketika Sayyid Muhammad Qasim mengatakan poin ini, kami yakin 100%. Karena kami sudah menguji bahwa mimpi Sayyid Muhammad Qasim 100% mimpi dari Allah SWT. Alhamdulillah, dengan informasi ini melengkapi informasi dan petunjuk dari Allah SWT bahwa Sayyid Muhammad Qasim adalah sosok yang akan dibayat oleh orang-orang yang sudah yakin dengan mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Lalu, saya bertanya kembali, menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Sayyid Qasim, apakah orang-orang yang mengikutimu dan membayatmu pada saat itu? Orang-orang seperti apa? Keimanan, fisiknya, penampilannya. Sayyid Muhammad Qasim mengatakan, orang-orang biasa, bukan tampang orang-orang alim, bukan tampang bergamis seperti orang-orang yang ya alim lah ya. Beliau bilang orang-orang biasa. saya bertanya kembali, apakah Anda melihat tujuh orang yang menonjol di antara orang-orang tersebut? Dia bilang iya. Bagaimana penampilan mereka? Sayyid Muhammad Qasim, orangnya, orangnya cukup dikenal, tapi tidak terkenal luas. Orangnya cukup dikenal, dikenal ya. Tetapi tidak terkenal luas gitu ya. Tidak mendunialah. Itulah ciri-ciri orang-orang tujuh orang yang menonjol ini. Dan bahkan, Sayyid Qasim mengatakan, di antara 300 orang ini, eh di antara ratusan orang ini, seperti ada wajah-wajah atau penampilan seorang artis, penampilan, ya modern lah gitu ya. Masya Allah. Dan ini merupakan satu bukti apa yang sekadang-sekadang terjadi dengan kondisi Sayyid Muhammad Qasim. Sayyid Muhammad Qasim saat ini mayoritas ulama tidak percaya. Hanya sedikit satu dua yang percaya. Itu pun bukan ulama yang ternama yang pengikutnya mendunia. Ustadz dan kiai yang biasa, yang tidak dikenal. Jadi ini menunjukkan satu kebenaran bahwa Sayyid Qasim, Imam Mahdi, dan Al-Mahdi itu akan dibayat oleh orang-orang yang sesungguhnya bukan orang-orang terkenal. Sesungguhnya bukan ulama-ulama ternama. Jadi, jika Sayyid Qasim diyakini, dipercaya oleh ulama yang sangat dikenal, ulama yang mendunia, ulama yang banyak pengikutnya, maka ini justru melawan takdir, bertentangan dengan takdir seorang Imam Mahdi. Kenapa? Karena Imam Mahdi hanya dibayat oleh 313 orang. atau ada juga ulama mengatakan 7 ulama ini diikuti oleh masing-masing 313 orang. Baiklah, perbedaan pendapat ini. Toh, jumlahnya juga tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah umat muslim yang miliaran. Artinya, mimpi Sayyid Muhammad Qasim sangat akurat benar. Bahwa beliau dibayat, diikuti oleh orang-orang biasa. Karena, kalau Sayyid Muhammad Qasim mengatakan siapa 7 orang yang menjadi tokoh, katakanlah beliau mengatakan 7-nya ulama besar dunia. Maka, ini akan bertentangan dengan hadis tadi. mustahil 7 ulama besar itu akan hanya diikuti oleh hanya segelintir orang. Pasti akan diikuti oleh ratusan ribu ulama lain. Karena, dia banyak pengikut ulamanya. Dan, pasti akan diikuti oleh ratusan juta orang lain. Karena, semua merindukan untuk berbayat kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi, inilah satu kebenaran yang tidak bisa ditutupi sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah Al-Fatihah selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.